Presiden Joko Widodo menyebut situasi politik saat ini mulai memanas menjelang pemilu Presiden tahun depan. Ya bahkan Presiden menengarai antar kawan sendiri sudah mulai saling panas memanasi. Pernyataan Presiden dianggap menimbulkan beragam tafsir karena situasi menjelang pilpres saat ini tak jelas siapa lawan, siapa kawan. Sinyal makin panasnya situasi politik dilontarkan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Medan Sumatera Utara. Presiden menyebut bahkan antar kawan sendiri sudah mulai saling panas memanasi. Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Presiden mengingatkan pentingnya perkawanan meski masuk tahun politik yang penuh persaingan. Walaupun kita berkompetisi dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja, tapi jangan sikut-sikutan. Apalagi tendang-tendangan. Kita ini saudara sebangsa dan senang air, jangan dilupakan itu. Setuju? Agar setelah balapan, setelah racing, kita bisa berkawan kembali dan bersatu kembali. Presiden juga menyayangkan terjadi pertikaian politik di kalangan masyarakat, meski kalangan elit sudah tak masalah. Kadang-kadang saya mikir, kita yang di atas sudah ngopi-ngopi bareng, sudah makan bersama, yang di akah rumput masih rame belum rampung-rampung. inilah yang sering kita lupa. Karena pasti ada yang menang, dan pasti ada yang kalah. Dan sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah. Pesan Presiden menjadi sorotan karena menimbulkan spekulasi ditujukan kepada siapa pernyataan tersebut. Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menilai, saat ini belum jelas siapa kawan, siapa lawan, sehingga memicu suasana panas. Kan orang enggak tahu nih, nanti sesudah Pak Jokowi selesai, dia tetap menjadi kader PDI Perjuangan, atau Ketua Dewan Pembina, atau Ketua Umum Partai Gerindra, misalnya. Itu kan isu yang beredar di luar. Pak Budiwan Sejat Biko itu ke Pak Prabowo, misalnya. Lalu orang bilang, itu arahan dari Pak Jokowi, loh, misalnya gitu. Itu kan pasti dibantah, pasti tidak, gitu ya. Tapi maksud saya, inilah dalam hari-hari ini, suasana panas itu antara lain, itu muncul karena kita enggak tahu persis Pak Yones Joko dan seluruh pemirsa, ini siapa sedang berkawan dengan siapa, atau yang sedang menahan langkahnya, untuk menyatakan dukungan apakah satu bulan sebelum resmi didaftarkan Capres ke KPU, atau nanti sesudah didaftarkan baru dia menyatakan sikap. Jadi, semua orang saat ini sedang menunggu, walaupun Pak Jokowi mengatakan, saya tidak memberikan arahan, dan saya bukan lurah ya, yang memberikan arahan, tetapi orang sekarang sedang menebak. Nah, pada saat menebak-menebak itu, muncul satu dua tokoh bertemu dengan siapa, dan kemudian akibatnya terasa panas, walaupun panasnya masih anget-anget kuku, ya, pada saat ini. Elit staf kantor presiden menilai pernyataan presiden ditujukan kepada semua kalangan di tengah persaingan politik yang tajam. Hari ini kan kita lihat koalisi pemerintahan itu kan juga punya dua jagoan, ada Pak Anjar, Pak Prabowo, tetapi juga ada jagoan juga yang lainnya Pak Anies. Karena ketika tahun politik, tensi politik tinggi itu kadang dulunya kita berkawan, tapi karena perbedaan politik itu akhirnya, apa ya, lebih kenceng begitu Mbak. Jadi kalau ditanya kepada siapa ya tentu kepada semua begitu Mbak. Kalau ditanya kawan ya kawan koalisi yang pemerintahan hari ini juga sama seperti itu juga. Kalau kita lihat bahkan di teman-teman relawan Jokowi yang saya pantau pun juga sama seperti itu Mbak. Ada sedikit apa, ya saling panas memanasi begitu, saling mengunggulkan jagoannya. Ini sah-sah saja dalam sebuah kompetisi. Staf kepresidenan juga mengingatkan hanya ada kepentingan dalam politik, sehingga perlu fokus pada kompetisi bersama untuk keberhasilan pemilu. Hubungan-hubungan ini sebenarnya yang diingatkan oleh Bapak Presiden begitu Mbak, bahwa ini adalah hubungan perkawanan. Politik itu tidak ada yang namanya kawan dan lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan begitu Mbak. Dan dalam konteks kepentingan itu, kepentingan kita hari ini adalah kita bagaimana berkompetisi bersama untuk mensukseskan pemilu 2024 ini dalam situasi Indonesia sedang menghadapi peluang yang kalau tidak kita pakai ini akan menjadi masalah. Tim TV One mengabarkan.